Halo semuanya apa kabar semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada karena kesehatan itu yang paling penting dan semangat ya puasannya oke sebelum aku mulai ehm sorry ya suara aku agak gini karena aku agak pilek sebelum aku mulai videonya seperti biasa jangan lupa untuk polong Instagram aku disini like juga subscribe channel aku tapi bagi yang mau aja karena aku enggak maksa dan kalau kalian enggak suka bener ya kalau kalian enggak suka juga Fadi aku boleh langsung skip aja enggak usah kalian nonton oke kalau gitu kita langsung aja mulai videonya jadi hari ini aku mau buat video judulnya agi menangis mendengar kisah Ustadz Adi Hidayat kayak gitu judulnya ini kayaknya sedih sih jadi aku mau buat reaksinya diri ini kalau gitu Ayo kita nonton bareng-barengnya so let's get it jadi tertekan saya mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu Oh ini cuplik masih cuplikan videonya ya kita jual dan bertahan dengan 150 ribu perbulan saat krisis jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuman sekali beliau mengajar di perangkat sekolah itu cuman makan pisang minum kopi makan nasinya malam saya bilang ya Allah saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ya haram dan saya ganteng tangannya di ini kecil lah oke itu cuplikannya tadi ya ini berapa sempetnya sejati apa ya ini baru mulai videonya Bismillahirrahim Jangan lupa juga subscribe channel ini ya saya katakan pada ibu saya Hai bahkan Allah akan akan turunkan saat di dunia Hai ayah saya meninggal saat saya masuk santun Dan baiknya Saya rasakan luar biasa Beliau mengajar di musallah kecil dulu Sekarang jadi masjid Saya selalu di bawah Beliau mengajar Saya tidur Sekarang gantian saya mengajar beliau tidur Dan kadang Di pangku, gendong Sampai pulang Saya pernah sengaja pura-pura tidur Untuk ingin tahu apa yang dikerjakan Agak saya di jalan Jaga betul supaya gak bangun Begitu saya disimpan di kasur dan bangun Dia ajak bercanda Saya mau masuk pesantin Beliau gak sempat ngantar Saya bertemu Beliau menangis Peluk saya Pinta maaf Gak bisa ngantar ke pesantin Saya belum mengerti apapun saat itu Saya bertekad insya Allah Saya belajar dengan sungguh-sungguh Sepekan dua pekan saya dapat panggilan pulang Saya tanya pada kakak saya yang ikut Sekarang ada disini Dimana ayah? Beliau gak jawab Sampai di Bandung Paman saya Sekarang saya komemui jawabanan Langsung menyampaikan Nampaknya gak akan terkejar Sampai sana Mungkin sudah dimakamkan Saya ngerti Paham saat itu Bahwa beliau telah wafat Sekarang saya pulang Maghrib saya sampai Saya dapat di ibu di ruangan tengah Saya datangi Saya menahan tangis Tidak menangis sedikit Untuk membahagiakan ibu saya Saya datang Saya peluk Saya temani tidurnya Itu pertemuan saya Dengan ayah saya terakhir Di mimpi saya bermimpi mulia Sudah pakai kemeja Bersenyum Pada dahi saya Sudah Besoknya saya cari Kamar Ternyata Allah Apa yang selama ini Saya pelajari di pesantin Kitabnya sudah ada di kamar semua Jadi siapkan Saya menangis saat itu Saya bawa mushab Jadi bapak saya Ayah saya Itu bajunya pun saat wafat Dibagikan kepada sahabat-sahabatnya Bajunya Kitab-kitab ini Dibagikan Ibu saya Menunjukkan kemudian Ada jam Yang nanti nak pakai Saya bilang Simpanlah Saya bawa mushab Dengan mushab itu Saya duduk di ruangan tengah Saya menghadap kiblat Dan saya mohon kepada Allah Ya Allah Saya tak punya kemampuan lagi Membahagiakan ayah saya Saat hidup di dunia Tapi mohon jadikan Setiap huruf Dalam Al-Quran ini Ya Allah Pahalanya mengalir untuk ayah saya Begitu saya bacakan Saat itu Tak bisa saya berhenti Dan tiba-tiba langsung masuk Ayatnya Artinya Posisinya Nomornya Tidak pernah berhenti Masuk 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 Saya bertekad ingin berbuat Pai Puncaknya saya sekolah Ibu Ya Allah Saya ingin berbakti pada Ibu Karena tahu apa yang terjadi Demi Allah Saya katakan Ketika Anda bersabar Ibu saya Ibu Pak Itu krisis 97 Waktu krisis Saya masuk pesan Dan Saya diberikan Sempurna Bekal Seperti anak-anak lain Rupanya Ibu saya sudah tanya Kepada Santi Santi Orang tuanya Berapa bekal Anda kasihkan Dikasih yang paling tinggi Itu dikasihkan pada kami Tiap bulan Saya terima Satu kali libur Saya pulang dari jauh Ibu saya Selesenyum melihat Setang timur pakaian Melihat saya Begitu saya tiba Kaget saya Ya kok pakaian Ya kok pakaian ibu saya Pakaiannya gak cocok dipakai Gitu Ini bukan pakaian ibu saya Kayak kain pel Kalau sekarang Saya masuk ke rumah Saya kejar Saya buka pakaiannya Lemarinya Saya gak temukan sedikit pun Saya kejar kakak saya Dia sudah siapkan makan Perempuan kami yang kedua Mana pakaian ibu saya Perhatikan jawabannya Dia menangis saat itu Dia bilang Mama itu Telah menjual Semua perhiasan Dan pakaiannya Untuk pendidikan kamu Dia jual Itu kita Jual Dan bertahan dengan 150 ribu per bulan Saat krisis Jadi rupanya ibu saya itu Makan nasi sehari Cuma sekali Beliau mengajar Di berangkat sekolah itu Cuma makan pisang Minum kopi Makan nasinya malam Saya bilang Ya Allah Saya akan ganti Baju ibu saya Dengan kain Dan saya ganti Tangannya di masjid Itu apa yang terjadi Begitu saya kuliah Di Libya Alhamdulillah Saya berangkat Saya mulai mengajar Saya serius belajar Saat itu kemudian Sekolah akhir Allah mulai berikan jalan Saya ingin sungguh-sungguh Malam saya bangun Saya sholat Saya belajar Saya menghafal Quran Saya belajar riwayat Quran Sampai puncaknya tiba Saya ditugaskan Pemerintah Indonesia Saat itu Untuk jadi petugas Haji Di bekas Saya telpon ibu saya Saya bilang Ma Saya insya Allah akan haji 2010 Saya telpon Februari Saat itu Saya tersuara Bayang wajahnya Indah Senyuman Bahagia Alhamdulillah Kapan berangkat Kapan berangkat Tahun ini insya Allah Saya bilang Dan saya tidak akan pernah berangkat Kecuali mamah pun akan berangkat Terdengar Nada pesimis tapi senyum Dari mana katanya Allah akan kasih Saya bilang Saya sedang bekerja Berusaha Karena Allah Mustahil Allah akan sia-siakan Berapa butuhnya Porsinya 25 juta Kapan harus ada Bulan Juni Dari Februari ke Juni Juli Juli Bukan Juli Juli Jadi saya masih ingat Bulan 7 5 bulan Saya ibu Pak Nabung saya Saya beli tabungan Saya niatkan Ibu saya haji Bulan Juli Masih setor 25 juta Jadi semua tabungan Masukin situ Ada yang ngajar Masukin situ Masukin semua Tepat sepekan sebelum itu Kemudian didaftarkan Saya buka tabungan Allahu Akbar Karunia Allah Luar biasa Tadi butuh berapa? 25 juta Begitu dibuka Masya Allah 1 juta Nabi siswa gak banyak 1 juta Tapi 3 hari sebelum daftar Entah dari mana Ibu-ibu pengajian KBR Jadi datang Ustaz Ibu katanya mau haji juga ya Ustaz mau haji ya Ibu ikut ya Sudah gak usah dipikirin Nanti kami yang pikirkan semuanya Tiba-tiba dikirim Bayar porsinya disana Dapat koper paling besar Bayangkan Tadinya kopernya belum datang Telepon lagi Nak koper belum datang Katanya Saya bilang Ma tenang aja Apa hajinya gak jelas ini Tidak jelas Saya bilang insya Allah Ya Nah cuman beritanya berbeda Begitu saya telpon lagi Ma gimana bisa Nah telah keluar pengumumannya Kapan ma? 2013 Loh kan saya hajinya 2010 Gak bisa 2010 Lihat kalimat di bunda saya Nah Jangan pernah mengambil hak orang lain Kalau kasih 2013 Alhamdulillah Saya bilang Ma Kita tidak harus mengambil hak orang lain Tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita Boleh jadi Allah akan memberikan tambahan kuota pada tahun Doa lagi Minta Langkah musjid Tiba-tiba ada sedang okey di Istanbul saat itu Keputusan 1.000 Setiap ada 1.000 muslim Satu kuotanya Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000 Termasuk ibu saya ada disitu Acara malam Al-Qadar 27 lama Malam masih ingat betul Saya jadi MC Dengan rektor Pada saat itu Saya gak pernah bawa handphone Tiba-tiba handphone itu Saya bawa Berbunyi kemudian telpon itu Saya minta pada rektor izin Saya angkat dulu Diperkenankan Saya kemudian ke belakang masjid Saya angkat Tiba-tiba saya dengar suara Sudah menangis Nah katanya Kenapa ma? Alhamdulillah Mama bisa haji Ternyata kuota itu Termasuk ibu saya 5 bulan pak Wena biasa Gak bayar tambahan Gak ada macam-macam bisa berangkat Begitu saya berangkat duluan Saya tungguin betul di apartemennya Di maktabnya sampai datang Begitu sudah datang Saya gak sapa Saya lihat dari jauh Bahagianya Saya bisa mengganti pakaian tadi Yang lusuh dengan kain Ya haram Saya perhatikan Saya ikuti dari belakang Di lift Saya ikuti Di jalan Saya ikuti Begitu sampai masjidil haram Saya ganding tangannya Ma Kita sama-sama Baik Allah Baik Allah Saya tawaf Si ganding ibu saya Saya lindungi Supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya Begitu saya Saya rasakan bagaimana Saya sudah hajar Bekerja keras untuk Ismail Saya balas di situ Saya ganding tangan yang kanan Saya minta pada Allah Muliakan ibu saya Allah Muliakan ibu saya Muliakan Berikan saya kesempatan Membahagiakan Cuman yang kanan diganding Yang kiri kosong Karena sudah tidak ada Ketika Anda belajar pun Untuk menjadi ulama Allah akan muliakan Anda Parang Tuhan Anda akan dapat bagiannya Yang hafal Quran itu Musa Yang bisa haji Bapak ibunya Kemarin saya jadi Amirul Hajj Dari Kedutaan Saudi berangkat Membawai 350 orang Rombongnya Siapa yang saya bawa Ahli Quran Yang hafal Quran Anak-anaknya Ahmad Kamil Yang haji Pengajarnya Murabinya Ibunya Temannya Banyak yang berangkat Yang berangkat siapa Calon ulama Dijadi ulama itu Jangankan sudah jadi Kalau benar caranya Baru bergerak pun Allah pasti akan jaga Kalau benar caranya Satu pertanyaan tadi Pilih mana orang soleh atau ulama Jangan pisahkan Karena jadi ulama itu Adalah tingkat tertinggi Bagian dari orang soleh Jadi Mesti ada yang jadilah Di keluarga Pilih Satu mungkin ahli Quran Dua ahli hadis Yang lain dunia Tapi dunia diniatkan Membantu ibadah Jadi arsitek buat bangun masjid Bangun pesanten Pahala banyak InsyaAllah akan dibuka oleh Allah InsyaAllah Ada kurang lebih begitu Satu pertanyaan tadi Apa beda antara orang soleh Dengan ulama Allah ta'ala alam Hati saya sedih Yang pertama Menyimak perjuangan orang tua Ustadz MasyaAllah Semoga ayah jadi ahli solga Ibu pun dimuliakan dunia akhirat Tapi dari tadi saya sedih sekali Jangan sedih Mendengar uraya Tentang ulang Sejujurnya Sejujurnya Sepertinya Jauh sekali Dari yang Dari yang Ustadz sampai Saya kurang Belum Menerti Jangan tekan Apa Seharap juga Tidak pasti Ilmuk kita Ilmuk kita Jangan Gimana Ustadz Jangan terpikir Punya posisi Seperti sekarang ini Tapi kalau Kiri dari Yaulama seperti tadi Jadi tertekan Reactionnya Isha Ustadz Hadi Hidayat Kalau gitu Yaudah Jangan lupa Follow Instagram Aku disini Like juga Subscribe channel Aku Tapi bagi yang Mau aja Dan Comment di bawah Kalau kalian mau Request Apapun itu Yaudah Sekitulah aja Video dari aku Thank you for See you on the next video Bye bye Waalaikumsalam